Terima kasih telah menonton Entertainment News. Berita selanjutnya ini datang dari salah satu perancang busana Indonesia yaitu Aji Notonegoro yang saat ini sedang mempersiapkan acara fashion show-nya. Nah, seperti apa karya-karya yang akan ditampilkan nanti? Nah, kali ini Aji akan menceritakannya untuk kamu semua, Good People. Audisi untuk model untuk nanti pagelaran saya di bulan Desember. Prianya, wanitanya juga dicari wajah-wajahnya yang... Dan kita memang mau nyari betul-betul yang benar-benar bisa jalan. Jadi, nggak mau karena ada yang beslimpet atau apa-apa gitu. Oke, saya bikin temanya kan The Secret of Love 1920s. Jadi, rahasia cinta di tahun 20-an. Jadi, kita mau lihat muka-mukanya juga yang untuk bisa didandanin untuk nanti di tahun-tahun 20-an. Saya lagi pengen berkarya diinspirasikan di tahun-tahun 20-an aja. Tidak, sebenarnya sih di Desember. Di Desember kita show-nya, tapi kita mau lihat kalau kita mau rencananya mau bikin lebih besar lagi. Jadi, mungkin kalau lebih besar, mungkin waktunya kan kita perlu panjang gitu. Jadi, mungkin di minggu ketiga bulan Januari. Tapi ini masih off the record. Tapi yang udah pastinya sih 12 Desember lah. Kalau persiapannya sih sebenarnya udah panjang. Persiapannya udah dari bulan lalu ya gitu. Tapi kan ide datang terus-datang terus-datang terus gitu. Terus, ya Alhamdulillah juga para sponsor itu kan udah terutama Nerma Musa Essence ini ya. Mereka sponsor utamanya kan. Jadi, mereka ya pengen bikin yang lebih besar lagi lah gitu. Ide dari saya, terus kita selalu, saya kan selalu sama bertiga nih. Sama Iman, sama Mas Wawan ya. Kita selalu tiap hari hampir ketemu ya. Kita ngomongin apa sih ide lagi, apa sih ide lagi, ada seperti apa sih gitu loh. Jadi, kita emang kita lagi mau bikin coba di tahun-tahun 20-an lah gitu loh. Biar mateng konsepnya gitu. Konsepnya biar mateng. Dan jadi, kita bikin yaudah jangan nanggung deh gitu loh. Maksudnya supaya suasananya juga kena. Semuanya musik-musiknya juga kena. Kita dari hampir sekarang juga tiap hari kalau denger musik, ini cocok nih. Cocok gitu-gitu ya. Cocok-cocok aja gitu loh. Orisannya, saya jujur ya saya nonton-nonton film-film tahun 20-an. Terus saya lihat majalah-majalah buku-buku di tahun 20-an. Seperti apa, gayanya apa. Seperti kan, nanti juga akan ada film Gatsby kalau nggak salah. Nanti akan keluar di bioskop ya. Itu yang main, siapa namanya? Leonardo DiCaprio. Jadi sebelumnya ada colok itu. Sebelum keluar filmnya. Jadi situasinya itu yang kita ambil gitu ya. Terus, nggak tahu aja pada waktu itu kenapa saya kepengen tahun 20-an loh. Ternyata kok saya pas lagi, saya denger ternyata ada film Gatsby. Loh, sebilang apa nih? Saya pikir loh, oh kok di tahun 20-an juga. Jadi pas banget gitu loh. Nah, itu dia tadi Mas Ajin Otonegoro tentunya dengan planning fashion show-nya. Tapi katanya ini masih off the record. Loh, tadi apa? Udah kerekam. Udah ditayangin lagi Mas, gimana loh? Belum mau beberkan panjang beberkan. Masih rencana, masih mencari referensi juga. Hah? Januari tadi katanya. Iya, dan ini ya, kalau kita lihat karya-karyanya Mas Ajin Otonegoro ini kan selalu ada sentuhan Indonesia-nya. Pasti. Batik-batiknya, kebayanya. Dan kita lihat di koleksi nanti kan ada inspirasi dari tahun 20-an katanya. Betul. Nah, tadi juga referensinya dapetnya dari salah satu film yang sukses kemarin, The Great Gatsby. Iya. Lianuardo DiCaprio ya, stylenya seperti itu. Jadi, kalau misalnya dipadopanankan dengan style Indonesia akan seperti apa? Pasti keren banget. Kita tunggu aja nih fashion show dari Mas Ajin Otonegoro ya. Iya, dan lagi audisi model deh. Mungkin sebelah saya kayaknya ada yang lagi nunggu nih. Mas audisi di mana? Iya, udah pengen fashion show lagi deh, Mak. Oke, oke. Good luck terus untuk Mas Ajin Otonegoro.